Peran mahasiswa merupakan peran besar bagi masyarakat, salah satunya dalam bidang politik. Mahasiswa menjadi penyalur aspirasi bagi masyarakat, terlebih mahasiswa merupakan kaum intelektual yang merupakan agen perubahan. Mahasiswa di Indonesia ini sedang bekerja keras untuk menegakkan keadilan di Indonesia tercinta. Mereka melakukannya dengan berbagai upaya, seperti demo, kritik, dan lain-lain. Seperti yang masih hangat dibicarakan, yaitu aksi 3 tahun evaluasi pemerintahan Presiden Jokowi. Pada dokumentasi kali ini, kami mengambil dokumentasi terdekat, yaitu di wilayah Semarang. Wahai kalian yang rindu kemadangan, wahai kalian yang turun kejalan, demi mempersembahkan jiwa dan agama untuk negeri tercinta. Kami akan mencarai salah satu aktivis yang ikut pada aksi solidaritas tersebut. Kepada Narasumber, berikutan diri kembali. Nama saya Wiar Argyansyah, dari Akutansi 2017. Saya mau bertanya, demo tersebut terkait dengan apa ya? Itu terkait dengan tindakan represivitas yang dilakukan oleh aparat pada saat demo tanggal 22 Oktober 2017 di Jepang, 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 Jepang. Ternyata saat demo itu biasa, kan kita tahu Jokowi sendiri yang memindah di demo. Ternyata saat di demo malah tidak memenemui, justru teman-teman kami diberikan tindakan tersebut. Terus pas partisipan demo itu siapa aja ya? Partisipan demo itu dari Alian Cipeng ke Semarang Raya. Sekitar 200 orang yang kurang lebih dari UNES, Sundin, Bukhkris, lalu dipenuhi ke lain di Semarang. Apa yang menjadi tujuan dari demo tersebut? Tujuannya itu menolak represivitas yang dilakukan aparat pada saat tanggal 20 Oktober 2017, mengecam itu. Dan satu lagi itu meminta atau meminta teman-teman kami agar dibelepaskan. Kan gue ditahan bersangka, baik gue ngebelepaskan. Siapakah pihak yang dituju terhadap demo tersebut? Pastinya DPR, karena DPR kan suara DPR itu penyampung ke kapia. Jadi kita menuju ke DPR agar DPRD agar bisa usul ke DPRD. Bagaimana kan jalan demo tersebut? Alhamdulillah demo kondusif meskipun ya ada tegang sedikit tapi bisa berbeda. Apakah Anda dan teman-teman puas terhadap hasil demo? Sebenarnya belum terlihat, kami belum puas dan mungkin akan ada akses lagi. Apa pesan untuk para mahasiswa terkait penyebab demo tersebut? Terkait penyebab demo tersebut? Pesan kepada mahasiswa. Jangan cuma jadilah mahasiswa yang kritis. Kalau dilanjutkan KPD, jangan nanggak diam. Turunlah ke jalan. Terima kasih ya mas atas soal encaranya untuk bermanfaat untuk kita siap. Sri Yanto Saputro, Komisi A DPRD Jawa Tengah, akhirnya bersedia menemui masa aksi setelah berjam-jam masa aksi menunggu di depan gedung DPRD Jawa Tengah. Masa aksi akhirnya membubarkan diri setelah adanya nota kesepahaman untuk menindaklanjuti tuntutan aksi dari kawan-kawan BEMSES Marang Raya untuk segera disampaikan ke DPR RI. Di mana tuntutan tersebut yaitu, satu, mengencam dan menolak dengan tegas segala bentuk tindakan represivitas. Kedua, mendesak dibebaskannya kawan kami yang telah ditetapkan menjadi tersangka. Kedua, mendesak dibebaskannya kawan-kawan BEMSES Marang Raya. Kedua, mendesak dibebaskannya kawan-kawan BEMSES Marang Raya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.